Itu FC-nya tolong ketengahin Bang, FC-nya ngalangin FC-nya ngalangin ketengahin Tolong ini mah, kita tuh Beda, ini mah beda Tolong, ini mah tolong Jadi, di kanan aja ya Tolong ini mah Harap maklum Estes gak di-ban loh Estes tidak di-ban Mungkin karena yang sempat aku mention itu Kalau misalkan ngomongin soal Blacklist International Daripada kita fokus ke hero-hero dari Oh My Venus-nya Lebih baik kita berikan aja Estes-nya Kita counter pake Luoi Atau bahkan Kagura gitu loh Oh, meng-counter aja ya Iya Waktu itu pernah juga RRQ Hoshi kan ketemu sama Blacklist International Tapi mereka itu membawa Luoi ketika Oh My Venus-nya itu bawa Rafaela, bukan Estes Jadi makanya akan ada perbedaan di sana Yang menurut aku Membuat pergerakan dari Blacklist-nya juga Masih tetap optimal Dan sesuai dengan game plan-nya mereka gitu Iya Oke, sudah mulai terlihat di sana Betrix-nya justru Diamankan oleh BTK ya Padahal tadi kita melihat juga datanya Dari anak-anak BTK itu justru most peak-nya lebih karak clean Karena mereka juga ngeband clean-nya sih Tapi kita lihat Betrix-nya yang most peak justru dari Blacklist Diamankan sama mereka BTK nih Prof KB Ya menarik sih melihat ada Bahkan kali ini Chow-nya juga Sudah diamankan Dan selama gelaran dari M3 World Series Terang ya Ini Chow udah dipik 3 kali Diband 5 kali Dan win rate-nya hanya 33,3 Jadi ada 2 kekalahan Bener banget Satu kemenangan dan 2 kekalahan yang terjadi Dan termasuk dengan Berarti ini dari Chow-nya Drian juga Yang termasuk ke dalam lose Dari data yang dipikiki Oh iya, pasti mid lane ya Bener banget Chow-Tank yang emang sekarang lagi hype banget Dengan mungkin menggunakan entah konsil Atau bahkan dari encourage room itemnya Apalagi kalau misalkan udah melihat Dari pergerakan Blacklist Internasional Harusnya mereka Bakal berfokus sama pemilihan hero Entah ke wise atau bahkan Oh my Venus terlebih dahulu Karena dari Matilda juga masih terlepas Matilda juga masih terlepas Dengan adanya angka yang cukup tinggi juga Tapi ternyata Estes Di ambil prof Di pick yang kedua Dan juga ketiga oleh Blacklist loh 12 kali di band 1 kali di pick 100% win rate Apakah bakal menjadi 50% Dengan penggunaan oh my Venus Sekarang kita tau sendiri Ini akan menjadi salah satu hero power Yang bener-bener Game planenya Blacklist banget lah Ini di group stage kemarin Ampe 8 kali loh di band Untuk Estesnya Total-total 12 Total-total 12 Sekarang Dilepasin loh Ini BTK kayaknya bertaruh dulu Di game yang pertama Di best of five Maaf banyak kesempatan Mereka akan melihat dulu Mereka masih punya strategi mungkin Dengan adanya Estesnya dilepas Mereka akan membalas dengan asa Ternyata Lilia Diajak team fight Dibalaskan dengan Lilia Ya dia mau nge-press di bagian mid lane ya Kayaknya bakal coba untuk memberikan pressure Ke arah Varsha Dari Dari Haji kayaknya Kemungkinan besar ya Dan ini belum juga kita lihat Kalau seandainya Akan menuju bener-bener ke arah Haji Karena bisa jadi tiba-tiba Oheb yang akan menggunakan dari Varsha nya Dan nanti Haji nya bakal menggunakan hero Kayak Jauhead Atau bahkan Ruby Mungkin I don't know Kalau ngomongin soal Ruby Tapi kayaknya yang paling Avail untuk sekarang Adalah Jauhead Untuk seorang Haji Ketika nantinya Dia akan mengisi Sebagai Secondary roamer Di mid lane Dan nanti Wise nya mungkin Yang akan menggunakan Hero-hero fighter Yang bener-bener Early stage nya tuh Unggulin banget Dari segi set up turtle Dan bahkan Untuk di set up team fight Tapi ini menurut data kita punya pun Berarti bisa dibilang Ini First pick Atau first time ya Untuk Tim blacklist Gunain Estes Selalu di bet Dan ini dibuka Tapi balik lagi Tadi sempat siapa yang bilang Kak Pulung ya Kalau ngomongin soal Best of 5 Itu bisa menjadi Mungkin BTG Melihat untuk game pertama Membaca lah Untuk permainan musuh Strat seperti apa Apakah pocket strat nya tuh Harus dikeluarkan Di game pertama Atau justru malah ditahan Sampai nanti Akhirnya dibutuhkan game Misalkan keadaannya Kalau ambil-ambil 2-0 Baru di game ketiga dikeluarkan Atau bahkan ketika 5 game Semuanya kepakai Di game kelima baru dikeluarkan Dan ini unik banget loh Apa itu yang unik? Pick dari Kedua belah tim Dan bahkan Band dari kedua belah tim Tidak ada hero Yang belum menikah disini Hah? Hayabujang Gak Oh iya Hayabusa ya Makanya yang dimana Ketika kita melihat Hayabusa tuh 23 kali di band Kayak menjadi benar-benar Sebuah hero yang harus dikeluarkan Dari game Dan bahkan di line of dawn Tapi untuk kali ini Hayabusanya benar-benar dilepaskan Tidak ada sama sekali Yang mengincar ke arah Hayabusa Moba Zen Dan ingat Dari Wise nya Juga Kita tahu sendiri Ini bukan pemain Hayabusa Bukan tipikal hero-hero yang Hero asasin ya Yes makanya disini Balmondi Band Nathan Roger Dan bahkan Yishunshin Dan kayaknya Blacklist International Benar-benar fokus Untuk melakukan band Ke arah hero-heronya Moba Zen Ini kayaknya bakal ke arah Granger sih Kemungkinan terbesarnya Granger atau Ini kecil Pak Gito Kecil banget dong Jadi dia pemain hero Pak Gito tuh Masih bisa ke arah Blacklist Bisa jadi jungler kan Bisa Oke kita lihat Granger Ternyata Granger Becan Gila KB Can ini Becan Kalau KB memang benar Coach Blacklist kan Bon Can Bon Can Kalau lo adalah KB Can KB Can Temennya Momo Can Wah Lo kapan berangkat ke PHB Hah Lah Gak jadi pak Lo gak tau Sebenernya dia tuh tadi Ngomong di Quicky Ngomongin soal dia nontonin Oh My Venus Itu dia tuh emang melihat Untuk timnya Nanti dia evaluasi Lo lagi nge-trial dia Untuk beberapa hero lagi Shadow coachnya Tim PH Yang nawarin tim Malaysia Indonesia Udah Lolita Itu dia Satu hero yang sebenarnya Benar-benar jadi sebuah Pertanda tanya besar Menjadi tanda tanya besar Kenapa tuh Karena kita Mungkin banyak juga yang di luar sana Kayak nanya Bang kenapa ya Sekarang kok Lolita udah mulai up lagi Di M3 padahal Tapi kan si Bulwarknya tuh gak bisa nge-defense Tetap masuk kan si Parshia Gak masalah Karena gini Logikanya Blacklist akan ngumpul Jadi setup 5 hero sekali Dan siapa yang menghentikan Lolita saat ini Belum ada kan Kecuali mungkin nantinya Akan menggunakan Pak Gito Atau bahkan menggunakan Beberapa hero yang memiliki Esmeralda Esmeralda kan immobilize Gak cancel Nomaden Blast Yaudah berarti stunnya Parshia Iya Cuma kursi Nyape Nyape jaga jarak ya Wow Nah cuma Bain doang Pake Deadly Catch Dan Saber untuk mau bazin Menarik sekali Halo Abed Ansel Tolong ya ini Kalau misalkan emang di jungle ya Tapi emang sebenernya Saber tuh hero yang Enak loh Untuk farming di jungle ya Dan beberapa kali kita tau Mungkin hero meta sekarang Kayak Aemon bahkan Menurut aku ya Itu bisa banget loh Untuk 1v1 lawan Saber Walaupun emang Dari secara damage Dan burstnya kalah Tapi untuk Saber sendiri Di early game kita tau Ini bakal menjadi mini Selena Lebih tepatnya Iya Counter untuk menculiknya nanti Gini pick off Metode pick off nya Karena kan kalau misalkan Biasanya ada Estes Biasanya orang-orang bakal nge-main Selena nya kan Oke Karena mungkin udah tau Oh ini gak bakal main Selena Udah damage nya Jadi dari BTK Gimana caranya pick off Biar team fight nya jadi 5 lawan 4 Itu adalah dengan menggunakan Saber Yang instant banget Dengan ripple sweep nya Instant banget Apalagi di jungle Untuk 5 menit pertama Farming Walaupun sebenernya lebih kaya di gold lane Tapi kita akan lihat nanti Apakah Saber ini justru menjadi Kunci kemenangan untuk BTK Karena Ini berarti first pick juga gak sih First time juga Untuk Saber Saber Dan ini sebenernya first game juga ya Amon dan Hayabusa Lepas dua-duanya Iya Free banget loh mereka dari tadi Gak ngapa-ngapain itu Gak ada job biasnya mereka di game pertama ini Keren banget ini Asetnya Makanya dari tadi gue fokus Terus ngeliatin kan Wow Gila Dan bener tuh Saber jungler kali ini Saber jungler dari BTK Dan inilah dia Playoff day 1 BTK versus Blacklist International Yap Dan waktunya kita akan langsung memandu jalannya pertandingan Bersama dengan Kalung Kornet Kalung Kornet KB10 Kornet Kornet Wow Ini dari rotasinya Cukup menarik juga ya Menuju langsung ke arah Rokursa Wise Yang menggunakan Bain Tapi kita lihat Di arah tengahnya Haji Wee Saling menggocek-gocek Dan bahkan selalu ditemani Oh Heb dan juga Oh My Venus Di arah atas Bahkan Ini dari Fight Chicken nya sih Masih left Wah ini sih Z-Zone yang abis Be Wah gue kalau jadi Fight Chicken Malah langsung keluar Dari Mobile Legends Ini mah Udah Langsung Istirahat tidur Gue gak main lagi Tapi sekarang disini Langsung maju ke depan Oh My Venus Masih mencoba untuk santai aja Di heal lagi Balik lagi ya Estes lo kasih ke Oh My Venus Kayaknya Santai banget ya Ini udah berhasil diangkar Dengan triple swipe Kesel banget S-Fit tersisa Dan bandang aja Orbital Sword nya Berhasil didapatkan Dan Oh Heb sekarang Sebatang kara Di atas sana Tapi temen-temen sadar gak sih Kayak ngeliat Empat Puyurify Digunakan Ini untuk menghindari Numenon Blast Triple Swit The Way of Dragon Dan bahkan Teritorial juga Untuk tim fight nya nanti Dari Zia Dengan menggunakan Lilia Yes itu dia Dari Anak-anak Blacklist Rasional Yang bahkan Gue juga melihat Beberapa Kali Oh My Venus Lebih keegis Tapi ini Bener-bener respect banget Dari tim musuh Karena banyak banget Yang bisa ngelock Yang bisa Nge-CC Untuk Tim mereka Gitu Compak banget Kayak tim M3 ya 4-4 Satu retribution Ya tapi disini Quad Ride Strike Digunakan Blacklist Dan bahkan Ada juga temen-temen Point kill Mencoba untuk langsung Dihajar kembali Di threat kill Ini saja Double kill Belum berasal ke Di threat kill Dan yes akhirnya Disa di threat Dapatin tertau juga Dari Seorang Bobazin Sabernya justru Ini untuk Edward sendiri Dibawa dengan Menggunakan Esmeralda Masih bertahan juga Seorang diri Tapi di atas Pertempuran Antara Ohef Dan juga Fajikan Masih terus terjadi Ada bantuan lagi Di role My Venus Udah mulai hadir Siap untuk memberikan Healingannya Dan sekarang Untuk Nibiru Passionnya Udah dikeluarkan Hilang Satu wave Minion Dan ini lagi Dari Administration Terlahan-lahan juga Mulai kelihatan Tapi untuk dari Mobazin nya Kayaknya yang bakal lebih dekat Dengan War X Sementara itu Dari Wise yang tadi Udah sempat ditumbangkan Bakal jadi PR juga Karena dia membutuhkan Satu sepatu Entah warrior boots Atau bahkan Nantinya ke arah Nantinya ke arah Orang justru Ke arah top lane Yang menjadi Icaran masih ada Purify Belum dipuat Belum dipuat Belum dipuat Belum dipuat Belum dipuat Diazat kembali Dan bahkan Di backup Dengan menggunakan Satu berat Strike One more hit Masih bisa ditamingin Dan masih bisa Untuk dijaga oleh Charge Golden Book Oke tadi juga Udah bisa memberikan Sedikit perlindungan Walaupun tadi Charge nya ya Udah digunakan Terlebih dahulu Tapi sekarang Kita lihat Di area bawah Joe dan juga Esmeralda Melakukan pertempuran 1v1 situation Edward nya pergi Victor nya juga pergi Area tengah Ada beberapa player Dari BTK Yang juga udah Melakukan sedikit Invasinya Gila sih itu Be ditahan ya Sama-sama respect Karena dia tau Ada Purify Dari Esmeralda nya Makanya Gak mau terlalu cepet Untuk Dway of Dragon Bahkan dari top lane nya Setiga lawan empat Sekalipun masih Lumayan oke Dari teman-teman Blacklist Internasional Karena mereka bawa Heart juga by the way Dan untuk pemilihan Heart Emang dia lebih pede Untuk lawan Hero-hero Marchman Kayak sekarang sih Cuma pinternya Dari Fight Chicken Juga dia sadar Kalau seandainya Nanti bakal di zoning-zoning Sama Hared Lili dia bakal pake Shotgun atau Wesker Untuk sekarang Oke Sedikit lagi speed Tersisa dari Tartal nya Dan Beneran Langsung diambil Tapi ternyata Di bagian belakang sana Dari Fight Yang selanjutnya dikeluarkan Lili aja sedikit lagi Yang tersisa Lili aja berhasil Langsung didapatkan Tapi coba lihat Edward mengusir Mundur empat orang sekaligus Gak gentar sedikit pun Tapi tibiru Pajan Mudah Depit Belakang lagi Di bagian belakangnya Membuat pergerakan Dan Edward nya Hilang secara langsung Itu bener-bener Kayak gak perlu Untuk ditahan Sampai selama itu Dari Shark Ye Yang penting Damagenya masuk Dan langsung Didapatkan dari Pedang-pedangannya Saber Ya itu Pedang-pedang What a burst Dari shotgunnya Fight Chicken Dan bahkan dari Shark Ye Juga Yang nge-secure kill Ya tadi Gila Gak sempet pake Fury Fight Boleh-boleh itu ya Shotgunnya itu Ya Sudah lama gue liat Iya Sudah lama Aku bilang Pakailah Renner Dan juga Wesker Hei Di bawah pun Edward mendapatkan Hal yang sama Dimana sekarang BTK Sepertinya Mereka menguasai Dari dia plan Yang tiap Mereka melakukan invasi Mereka mendapatkan Alter Sebener Mau dibatah sana Dan di grup Esen dikeluarkan lagi Tapi sekarang Ada jarah Yang ditambahkan Tapi fun factnya adalah Estes Hero Sinator Om Avanus Yang baru dimainkan Di babak M3 Di MPL PN Season 8 Estes dirinya mendapatkan 7 kali Kemenangan dari 8 kali Peak loh Terima kasih Sejak video Atas fun factnya Kita langsung menuju Ke arah gamenya lagi Ini Dari tadi Gue melihat Justru malah Kok Kayaknya di awal Justru malah Blacklist Internasional Yang diberikan pressure Walaupun tadi Zoning yang dilakukan Menit-menit early Di arah atas ya Sekarang justru malah Berbalik keadaan Bahkan Turit pertamanya Juga sudah didapatkan Oleh anak-anak BCK Dan What the heck Apa itu Tidak melihat Terkata wise Diam-diam Dari mendapatkan Satu orang Dan kita disini ada Edward Yang masih ada Purify Lock the flicker Juga terkena Karena Membenus Dan ditapat Force Jadi Surah Hapnya Macau Yang depan Langsung didapatkan Satu poin Kill Tambah Dan Edward Masih Masih bisa Survive Sini bisa Untuk dikejar Masih Tetap hidup Satu Ditukar dengan Satu Dia ada toplein Satu Dan bakal di tengah Juga satu Sabar banget Loh tadi Sabernya Dia nahan Dia nunggu dulu Ayo Sok Atu Datang Ke pelukan Dan bener aja Esme Dia diangkat Esme Dia hari Dia langsung Benar-benar Diangkat Dan hilang Sudah Ada hal yang Sangat-sangat baik Namun sekarang Di bagian tengah Ada tiga hero Dari BTK Mulai melakukan Sebuah pergerakan Lagi Masih mencari Sebuah pergerakan Namun sekarang Dia sesana Di shotkan lagi Dan bener-bener aja Udah langsung Terkena Gara Edward Tapi OM-nya Masih seorang diri Masih santai Tapi dia masih Berusaha Untuk ambil Yang tersambung Edward Di bagian belakang Kesana Bertarung langsung Melawan Dekat Victor Orang diri Ini bunuh Pencetnya Satu Terakhir Masih bisa Selamat Edward-nya Gila Ini Edward Wah Gila sih Ini orang Ini bener-bener Edward Dari tadi Gue nertiin Gerakannya Bener-bener kayak Ngebait Maju lagi Tarik Mencoba untuk Regen Di heal lagi Sama my fans And then Wise Dateng Tiba-tiba Dan langsung Membantu teamfighter Sebut Dan bahkan Satu orang Victor-nya Ditumbangkan Prof Tapi ini Lama-lama Agak dilema Juga sih Bagi temen-temen Dari Blacklist International Mereka harus Punya Anti-quira Secepat Mungkin Minimal Untuk Frontlinernya Atau bahkan Yang paling Sering Diangkat Itu adalah Edward-nya Sendiri Karena Dari Mau Bazen-nya Sendiri Lama-lama Kalau Sone Nanti Dia Akan Menuju Ke Arah Satu Buah Item Tapi Kali ini Zia Juga Harus Hilang Black Shoes Masih Masih ada Tapi Tidak Digunakan Masih Cuma Terimperang Tidak Ada Purify Karena Jungler Yang White Yang Langsung Dicuri Tidak Ada Tread Kill Masih Jauh Teman-teman Yang Membakan OHP Hati-hati Zapat Force Agak sedikit Jauh Posisinya Dari Tread Oh My God Poin Chicken Damagenya Sakit Banget Dan Langsung Menumbangkan OHP Dia Di Dalam Anggusta Barusan Untuk Memberikan Damagen Seperti Itu Dan Damagenya Sakit Banget Dengan Jarak Sedekat Itu Darah Yang Masih Hampir Penuh Hilang Ya Renner Kita Tahu Dia Sniping Yang Bener-bener Optimal Dan Instan Berseliat Bagaimana Damage Yang Diterima Dari Seorang Eduard Bahkan Memaksa Dia Untuk Mundur Secepat Mungkin Gila Walaupun Empat Pirify Tapi Harus Bener-bener Tahu Kapan Pirify Digunakan Karena Banyak C-C-nya C-C-nya Selim Bukan Mereka Akhirnya Membuahkan Hasil Dari Latihan Latihan Yang Mereka Lakukan Tapi Kita Lihat Ini Semua Belum Berakhir Black List International Untuk Sekarang Oke Mereka Tertekan Tapi Kita Belum Tahu Hasil Akhirnya Seperti Apa Oh Hab Barusan Mimisan Itu Hidungnya Nabrak Tembok Pak Tapi Ini dia Yang Sempat Aku Punya Gambaran Juga Dimana Kalau Blacklist International Sangat Kuat Di Early Game Makanya Lebih Baik Hentikan Early Game Tidak Dengan Cara Mungkin Mereka Ngekaiting Atebakan Speed Push Tapi Perangin Balik Gimana Caranya Biar Mereka Gak Optimal Gak Berlima Gitu Gak Berlima Karena Ini Mau gak Mau Juga Omah Venus Harus Dekat Dengan Tim Kalau Mau Menang Team Fight Lima Orang Kita Tahu Juga Banyak Cc Mereka Sama Menuju Menit Sepuluh Antara Kedua Tim Kayaknya Dari Saber Dan Juga Dari Serang Cow Yang Mau Dapetin Karah Bottom lane Mau Di Oce Atau Tidak Pertanyaannya Oleh Dua Orang Oh Enggak Lebih Milih Mundur Dulu Ketahuan 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 Konsele Di Depan Umum Langsung Ketahuan Mungkin Barusan Kita Mungkin Mungkin Bisa Melihat Dengan Adanya Tapi Sekarang Udah Ada Pertempuran Lagi Terkansel Karena Adanya Dari Kles Mundur Lagi Sekarang Safiyah Jika Cera Bisa Tapi Damagenya Masih Bisa Ditahan Dengan Puat Dan Pull Walk Itu Kekancel Karena Deadly Catch Barusan Makanya Aku bilang Cuma ada Deadly Catch Doang Bisa Ngecel Lumen Non Blast Dan Untuk Sekarang Bakal Loh Lord Apakah Blug Di Ini Kalau YC Yang Keculik Sih Akan Sangat Sangat PR Karena Dia Tidak Ada Purify Dia Cuma Punya Retrie Dan Menuju Ke Arah Purple Buff Terlebih dahulu Beda Satu Level Sekarang Kondisinya Mau Dipaksakan Tidak Lihat Demes Masih Mencoba Untuk Balikan Lihat Itu Dia Ada Power Retrie Bukan YC Waktu Maju Coba Dihil Jadi Cres Deku Tiga Melawan Lima Apa Yang Dilakukan Orang Blacklist Lebih Memilih Untuk Mundur Retreat Retreat Dan Retreat Terkadah Stun Y Juga Harus Dutupatkan BTK Oh Tidak Ada Berhasil Tertrade Dan Mereka Masih Hidup Semua Lima Orang Peter Banget Victor Barusan Dia Masuk Dari Belakang Dia Masuk Dari Area Papal Buff Untuk Bisa Mengganggu Dan Juga Backstep Hero Hero Bebasnya Lord Yang Pertama Di bawah Menit 12 Menjadi Milik Dari PTK Plus Kita Lihat Juga Blacklist Rational Dapetin Satu Turet Tadi Dibawah Karena Mini Ini Banyak 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 Dan Darah Turet Kedua Juga Sudah Sekadarin Dia Untuk Instant Replay By Samsung Galaxy A52 S5G Cowoknya Coba Lihat Gila Dia Langsung Ngincer Masuk Makanya Tapi Ini Dia Ketika Banyak Yang Dibawah Dibawah Dan Metode Dibawah Berhasil Secara Maksimal Karena Mereka Mereka Punya Cowa Mereka Saber Jadi Siapapun Yang Dibawah 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 Bagaimana Oh Tidak Bisa Menahan Dibawah 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 Walaupun Dia Kita Tau Sebagai Harith Dibawah 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 Gak Si Semoga Dia Tipis Bang Dia Baru Ngebuka Ngegelar Zaman Force Nya Udah Langsung Ke Burst Parah Ngegelar Zaman Iya Lihat Ini Sudah Benar Team Fight Lihat Benar Seperti Setipis Lumi Maitert Tidak 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 Lebih fokus Ke arah Tidak Dari Fajiken Tidak 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 Nicil Cicil Jafri Astrack Hanya Untuk Membersihkan Minion Flag shoes Kita pake Dari Zia Yang ngeretit Kembali Ini Lolita Sendiri Sekarang Udah Punya Flicker Ini Harus Jauh Lebih Berhati Lagi Dari Blacklist International Kita Tau Untuk Lolita Di Dalam Rumputan Mendadak Dengan Satu Nomeon Blast Bisa Masuk Kedalam Satu Area Yang Dia Inginkan Dengan Flicker Tersebut Ini Dia Item Ya Prof Ya Udah Enos Betal Juga Jadi Jadi Bakal Lebih Benar-benar Tinggi Banget Dari Segi Dealing Damagenya Karena Ada True Damage Juga Dan Bakal Tembusin Item Yang Udah Dijadikan Oleh Wise Mungkin Seperti Antiquiras Dan Bahkan Dari Oh Hap Sendiri Yang Udah Punya Dari Armour Sekarang Bahkan Antah Akan Menunjukkan Immortality Atau Apa Tapi Mobazen Bakal Benar-benar Kayaknya Bisa Banget Untuk Bagian Dari Luar Ini Bitter Turet Cuma Untuk Sekarang Bakal Jadi PR Benar-benar Ada Di Fight Chicken Sendiri Karena Dia Udah Demon Hunter Sword Juga Setebal Apapun HP Dari Wise Mungkin Akan Secepat Mungkin Dihilangkan Apalagi Tadi Sempet Kita Lihat Wesker Benar-benar Instant Banget Shotgun Dan Bahkan Dari Segini Birunya Aja Itu Oheb Gak Bisa Nahan Selama Mungkin Ini Dari Oheb Juga Dari Armor Juga Tapi Dari Haji Tadi Itemnya Jahat Semua Masih Kumpulkan Setengah Darah Sakit Kenapa Setengah Sedap Kalau Kata Leslie Sniper Ready Give me A target Itu Dia White Chicken Emang Itu Bu Baru Ini Juga Dia Kayaknya Tinggal Tinggal Nunggu Dari Moba Zennya Mau Ngintir Kan Siapa Flicker Juga Mau Kemana Wuh Gak Berit 5 Malah 5 Langsung Dipaksa Terdapat 1 Oh Heb What the Heb Yakit Banget Dimension Sekarang Wice Dipukul Mundur Semuanya Masih Semua Wice Tapi Lihat Lagi Ketika Wice Di Incar Tidak Adanya Flicker Tidak Adanya Purify Membuat Wise Juga Harus Tubangkan Ini Wise Menjadi Target Yang Sangat Empuk Dengan Begitu Banyaknya CC Dimiliki Pemain Dari BTK Tapi Wave Minna Sudah Mulai Masuk Ada Black Dari BDK Oh Unexpected Play Kali Ini Di Pertonton BDK Mereka Menunjukkan Bahwa Walaupun Black Sebagai Tim Raksasa Yang Di Elu-elukan Yang Metanya Sekarang Sedang Digunakan Oleh Bahkan Hampir Keseluruhan Meta Ranked Q Di Dunia Yaitu Metode Quadrant Dimana Goldland Nanti Di Babysit Dan Kalian Akan Melakukan Rotasi Ke Goldland Atau Bahkan Mengamankan Objektif Biar Si Goldland Ini Benar-benar Kaya Tapi Ternyata Walaupun Udah Di Freezland Walaupun Udah Benar-benar Di Pressure Lihat Bagaimana Mungkin Bonca Nantinya Akan Menyiapkan Strategi Untuk Di Game Yang Kedua Karena Di Game Yang Pertama Entah Kenapa BTK Benar-benar Nge-shutdown Permainan Blacklist International Bukan Karena Hero-hero Counter Seperti Luoyi Bukan Dengan Hero-hero Counter Seperti Bahkan Yang Mungkin Kita Lihat Sering Kagura Tapi Dengan Menggunakan Gameplay Mereka Sendiri Makanya Aku Selalu Bilang Kalau Misalkan Tim Musuh Kita Kuat Dengan Meta Yang Sekarang Bukan Berarti Kita Tugak Bisa Menang Dengan Gameplay Yang Kita Miliki Karena